Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Dan ditambahkan rejekinya Serta dimudahkan segala urusannya, amin Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Atau bantuan PKH Yaitu, ingat jangan lakukan ini ketika KPMPKH disurpe oleh SDMPKH di bulan Desember ini Karena bisa terhapus namanya dari penerima bantuan PKH Dan ada kabar bahagia bagi para KPMPKH dan BPNT Pencairan BPNT alokasi bulan Desember dan bulan November Sudah mulai dicairkan untuk daerah ini Dan pencairan PKH tahap 4 2021 juga cair untuk daerah ini Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Dan nanti di bulan Desember akan ada kejutan giveaway dari kami Bagi teman-teman yang selalu menonton video kami Dan yang beruntung Oleh karena itu simak terus video-video yang kami upload Supaya tidak ketinggalan informasinya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Ada info PKH terbaru hari ini Atau info PKH hari ini Yang sekarang ini sudah mulai masuk di minggu kedua Pada bulan Desember Pada hari ini selasa Tanggal 7 Desember 2021 Ada informasi terbaru Terkait pencairan BPNT Sembako Bagi teman-teman yang menanyakan BPNT November 2021 kapan cair Ini alhamdulillah ya Untuk alokasi bulan November dan bulan Desember Yang sudah mulai disalurkan bantuan sembakonya di berbagai daerah Untuk pencairan sembako bulan November Ini sudah mulai merata Sedang dicairkan pada minggu kedua bulan Desember ini Dan pencairan sampai akhir bulan Desember nanti Semoga pada minggu kedua bulan Desember ini Untuk bantuan BPNT alokasi bulan November sampai Desember Bagi yang belum cair Ini semoga akan segera cair Ada saldo yang masuk di kartu KKS Para KPM ini diharapkan untuk menunggu Informasi pencairan PKH Sembako atau BPNT Dari agen Ewarong masing-masing Apabila sudah ada informasi pencairan Para KPM BPNT inilah yang bisa segera mengecek Dan mengambil bantuan sembako di agen masing-masing Dan berikut ada update pencairan bantuan BPNT Yang sudah terpantau cair di minggu kedua bulan Desember ini Daerah mana saja yang sudah mulai cair merata Untuk bantuan sembako alokasi bulan November Dan bulan Desembernya Nah perlu diketahui juga bahwa untuk pencairan bantuan BPNT atau sembako Alokasi bulan November dan Desember Ini di berbagai daerah sudah mulai ada yang cair bantuan sembakonya Pencairan akan dipercepat hingga akhir bulan Desember nanti Dan berikut ini update pencairan BPNT yang sudah terpantau cair di berbagai daerah Untuk pencairan BPNT alokasi bulan November Yang pertama ini terpantau untuk daerah Jepara Jawa Tengah Alhamdulillah bun sudah cair bansos daerah Jepara Jawa Tengah Nah bantuan sembako yang sudah cair ini untuk bulan November Sedangkan untuk bulan Desembernya itu belum Nah semoga bagi anda yang belum cair bantuan BPNT bulan November atau Desembernya Semoga pada hari Rabu besok ini dapat segera menyusul cair bantuan sembakonya Kemudian ada informasi penting selanjutnya Ingat jangan lakukan ini ketika KPM PKH disurvey di bulan Desember ini Karena bisa terhapus namanya dari penerima PKH Nah bagi para KPM PKH yang akan disurvey di bulan Desember ini Harap diperhatikan ya Karena ini penting sekali Yaitu ketika nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang akan disampaikan oleh SDMPKH Ini lebih baik berkata jujur saja Tentang kondisi perekonomian keluarganya Karena jika nanti ditemukan keadaan yang tidak sesuai Ini akan ketahuan juga oleh pendamping atau SDMPKH Dan juga nanti akan diperifikasi kembali oleh pusat Apakah jawaban yang disampaikan oleh KPM PKH itu sesuai atau tidak Sesuai data-data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial di pusat Nah misalnya jika nanti ketahuan KPM PKH itu waktu dikunjungi Memiliki kendaraan roda 4 atau mobil Ini kemensos dari Kementerian Pusat Tidak segan-segan akan mencoret namanya Dari penerima bantuan PKH Untuk tahap 1 2022 besok Nah demikian info bantuan PKH hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua